Halo, balik lagi sama gue Disini kita bakalan nyoba Buat Kasih info Ke semuanya Yang katanya perawatan kakus itu sulit ya Sebenernya perawatan kakus itu Gak sulit Itu sangat gampang ya Kalau menurut saya, soalnya Buat penyiraman sendiri aja Cukup satu minggu sekali Wow, tanamain ya Tanamannya memang tanaman yang Gak perlu air banyak Misalnya di dalam Setiap batang semuanya atau kakus Dia sudah menyimpan air Disini kita banyakkan koleksi kakus Yang semuanya Ada jenis Ini jenis Howardia Yang gue pegang ini jenisnya Howardia Ada lagi yang Echeveria Black Prince Nah, dia seperti ini Echeveria Black Prince Dan banyak lagi Oke Kita sih disini Mau ngasih tau Cara penyiramannya dulu Cara penyiraman kakus Biasanya kan kalau kalian beli di toko-toko tanaman ya Biasanya kan udah Seperti ini Jadi nanti kita jelasin Penyiramannya dulu Ini penyiramannya Oke Langkah pertama Kita butuh Spray Atau bahasa keren itu semprotan Kita butuh seprotan Oke Kita udah dapet seprotannya Sekarang kita Kompa dulu Langsung kita Siram Nah Untuk penyiraman Kita siram keseluruhan Di semua media kaktus Karena kaktus disiramnya seminggu sekali Jadi wajar kalau dia Dikasih air yang banyak Jangan takut Busuk Banyak ya tuang tanaman bilang Katanya kalau menyiram kaktus itu Nggak usah banyak Sebenarnya itu salah Kalau misalkan kita kasih airnya itu Seminggu sekali Itu Nggak masalah kalau kita Nyiramnya keseluruhan Malah kalau kita nyiramnya Hanya sedikit Takutnya yang ada Nanti dia kering Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke guys Sekian dari gue Itu tadi tentang cara Menyiram kaktus Semoga bermanfaat Buat kalian yang mau coba Memelihara kaktus Buat merawat kaktus Kalian bisa cek IG kita ada di sini Atau Yang tanaman hias di sini Oke Sampai jumpa See you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton